Jambu Jamaika Satunya yaitu melembabkan kulit Kira-kira apa saja yang akan kita Olah jadi apa saja Simak video ini sampai selesai ya Bahan yang digunakan Untuk membuat smoothie Jambu pepaya yang pertama disini Ada jambu ini satu buah jambu Jamaika Seperempat dari pepaya kecil Yang saya potong-potong Dan air putih untuk Kita blender nantinya, cuma tiga bahan ini Untuk smoothie Jambu pepaya, silahkan teman-teman Screenshot terlebih dahulu Cara membuatnya ketiga bahan ini kita Masukkan dulu ke dalam blender Ini kita masukkan ke dalam blender Buahnya sudah masuk ke dalam blender Sekarang kita tambahkan 50 ml air putih Kita tutup dan kita akan blender Nah ini smoothie Jambu pepayanya sudah Selesai di blender Sekarang kita akan tuang ke dalam gelas Nah ini teksturnya Berserat Karena smoothie ya Jadi masih ada seratnya Nah ini sudah jadi Smoothie jambu pepaya Sekarang saya mau coba rasa dulu Seperti apa rasa ini Bismillahirrahmanirrahim Aroma jambunya mendominasi Untuk rasanya manis dari pepaya Asam dari jambunya Jadi perpaduannya seperti rasa nano-nano Ada asam manisnya Ini bisa untuk dijadikan sarapan di pagi hari Masih ada beberapa resep lagi Simak videonya sampai selesai ya Bahan-bahan yang digunakan Untuk membuat smoothie Jambu pisang ini Yang pertama ada jambunya Ini jambu jamaikanya Satu buah Terus ada satu buah pisang Ada sekitar 2 cm Jahe Terus 50 ml air putih Ini bahan-bahan yang digunakan Untuk membuat smoothie Jambu pisang Silahkan teman-teman screenshot terlebih dahulu Cara membuatnya Jambunya kita potong-potong Dan pisangnya juga kita potong-potong Lalu kita masukkan ke dalam blender Untuk kita blender Nah ini tadi jambu Sekarang pisang Kita masukkan ke dalam blender juga Berikutnya kita potong-potong jahe Di sini Berikutnya yang terakhir Kita tambahkan air 50 ml Sekarang kita akan blender Nah ini Smoothie jambu jamaikanya Sudah selesai Kita blender Sekarang kita masukkan ke dalam gelas Jadi teksturnya ini Ada serat-seratnya Serat-serat dari Pisang dan jambu jamaikanya Nah ini Smoothie jambu jamaika Pisang dan jahe tadi Sudah selesai Saya buat Nah ini kalau kita diamkan Dia akan mengeras Nah saya mau coba rasa dulu Seperti apa Rasa dari smoothie jambu ini Bismillahirrahmanirrahim Rasanya ini Karena Ada pisang Ada Jambu Jadi ada asam-asam manis Dari jambunya Dan pisang Rasa manis dari pisang Terus ada Rasa jahe nya juga Jadi yang bikin tubuh kita Semakin Hangat dan Sehat pastinya Dan Lembab juga Nah bagi yang membutuhkan Kelembaban di Kulit Kita bisa konsumsi ini Lebih banyak Masih ada resep-resep berikutnya Simak video ini Sampai selesai ya Bahan-bahan yang digunakan Untuk membuat Rujak jambu jamaika Yang pertama Ada satu buah jambu jamaikanya Terus satu sendok makan Selai kurma Boleh selai kurma Boleh kurma Asli ya Berikutnya ada Asam jawa Ini Sedikit aja isinya Seujung sendok teh Terus ada setengah Jeruk nipis Dan lima cabai rawit Nah ini Bahan-bahan yang digunakan Untuk Membuat Rujak Jambu jamaika Silahkan teman-teman Screenshot terlebih dahulu Cara membuatnya Kita akan uleg dulu Cabai Beserta jeruk nipisnya Nah sekarang kita akan uleg Cabai ini Dengan perasan jeruk nipis Ini setengah aja dulu Diperas Lalu kita akan uleg Berikutnya kita masukkan asam jawa Ini kita haluskan dulu Sekarang kita akan masukkan Selai kurmanya Kita uleg aja Kita hancurkan disini Nah kita beri perasan jeruk nipis lagi Sekarang kita akan potong dulu Sedikit jambu jamaikanya Kita akan uleg Biar menyatu dengan Bumbu rujaknya Nah bumbu rujaknya Sudah siap digunakan Sekarang kita tinggal Potong-potong Jambu Semuanya Kita masukkan ke dalam Bumbu rujak ini Nah ini jambunya Sudah siap potong-potong Semuanya Sekarang kita aduk Dengan Bumbunya Nah ini rujak jambu jamaikanya Sudah siap Sudah bisa kita nikmati Walaupun tanpa gula Tanpa garam Tanpa penyedap Kita bisa menikmati Jambu yang sehat Saya mau coba rasa dulu Rujak jambunya Ini Bismillahirrahmanirrahim Rasanya itu Pedas Terus manis Terus asam Dari jambunya Jadi Perpaduannya Sangat sempurna Untuk kita makan rujak Walaupun hanya dengan Kurma Yang sangat sederhana Garamnya dari jeruk nipis Ini sangat enak Dan saya rekom Untuk semua Walaupun Diet Maupun tidak diet Ini sangat enak Untuk dinimati Di siang hari Karena rasanya Yang sangat segar Selamat mencoba di rumah Masih ada beberapa resep lagi Simak video ini Sampai selesai ya Bahan-bahan yang digunakan Untuk membuat Smoothie Jambu Mangga Yang pertama Pasti ada jambu Satu jambu jamaika Dan setengah Mangga Ini mangga Yang sudah matang Boleh Mangga jenis apapun Setuai dengan Keinginan masing-masing Tapi usahakan yang manis Supaya ada perpaduan Antara asam dan manis Berikutnya Disini ada 50 ml Air putih Cuma Tiga bahan Untuk kita buat smoothie Jambu Mangga Silahkan teman-teman Screenshot terlebih dahulu Cara membuatnya Pertama kita akan Masukkan dulu Jambunya Ke dalam blender Beserta mangganya juga Berikutnya kita Masukkan air putih 50 ml Lalu kita tutup Dan kita akan blender lagi Nah ini sudah jadi Sekarang kita tuang Ke dalam gelas Smoothie jambu Mangga Sudah Selesai kita blender Sekarang saya mau coba Rasa dulu Smoothie nya Bismillahirrohmanirrohim Disini aroma mangganya Mendominasi Tapi untuk rasanya Perpaduannya pas Karena ada manis Ada asam Mangganya mangga manis Jadi ada manis dan asam Dari Mangga sedikit Dan dari jambunya Teman-teman bisa tambahkan Sayuran Kalau misalnya mau Minum di smoothie Di pagi hari Itu ya Boleh ditambahkan Sayuran seperti Selada Pokcoy Dan yang lain-lainnya Yang teman-teman suka Semoga bisa Menginspirasi teman-teman Masih ada Video yang lainnya Sampai selesai ya Bahan-bahan yang digunakan Untuk membuat Asinan jambu jamaica Yaitu Yang pertama Ada jambu jamaica Jambu jamaica nya ini Ada Tiga buah Yang sudah saya potong-potong Seperti ini Ini sesuai dengan Selera masing-masing ya Untuk potongannya Boleh memanjang Ataupun seperti ini Berikutnya Asinnya ini kita dapat Dari jeruk nipis Jadi asin dan asam Dari jeruk nipis Terus manisnya Kita dapat dari Selai kurma Ini saya Gunakan 2 sendok makan Selai kurma Teman-teman boleh Menggunakan Selai kurma Ataupun Kurmanya Yang utuh juga boleh Berikutnya ini 5 cabai merah Dan cabai rawit Yang sudah saya Blender Tapi agak kasar ya Tidak terlalu halus Dan satu lagi Air putih Untuk kita rebus cabai ini Nah silahkan Teman-teman Screenshot Bahan-bahan yang digunakan Cara membuatnya Cabainya kita rebus dulu Dengan air putih biasa Sekitar 600 ml Sampai bau langu Dari cabainya hilang Kalau sudah hilang Sudah bisa kita matikan kompor Dan kita akan campur Dengan bahan yang lainnya Nah ini Cabai rawit Dan cabai merahnya Kita rebus Sampai bau langunya hilang Nah sambil menunggu Air rebusan Cabai rawitnya Mendidih Sekarang kita siapkan Wadah Wadah yang tahan panas Dan dingin ya Sekarang Jambunya kita Tata di dalam wadah ini Dimasukkan Sembarang aja Boleh Yang penting Sudah Masuk ke dalam wadah Nah ini sudah habis Semua jambunya Sudah kita masukkan Ke dalam wadah Sekarang Kita akan Beri perasan Jeruk nipis Satu buah jeruk nipis Yang tadi sudah Saya iris-iris Seperti ini Sekarang kita Peras di Atas Jambunya Bau langu dari cabainya Sudah Tidak Tercium lagi Jadi sudah bisa Kita matikan kompor Setelah kita matikan kompor Sekarang kita Masukkan Selikurmanya Sekarang kita Aduk-aduk Selikurmanya Dengan air ini Ini diadu Sampai Semuanya Merata Ini Air Rebusan Cabai Yang sudah Terlarut Dengan kurma Sekarang Kita akan Siram Di atas Jambu Yang sudah Kita beri perasan Jeruk nipis Sadi Nah ini Pastikan Jambunya Sampai terendam Dengan air Semuanya Berikutnya Ini kita Dinginkan Di dalam Gulkas Minimal sejam Ataupun setengah hari Itu Supaya kita Bisa merasakan Resapan Dari air Cabai Dan Kurmanya Tadi Yang sudah Kita Panaskan Nah ini Asinan Yang sudah Saya Diamkan Di kulkas Selama Tiga jam Sudah Seperti ini Ini Aromanya Asam-asam Jadi Saya mau Coba Rasa dulu Seperti apa Rasa dari Asinan Jambu Jamaika Ini Saya mau Rasa Airnya Dulu Atau Kuahnya Dulu Bismillahirrahmanirrahim Rasanya Segar Sekali Segar Pedas Terus Manis Terus Asin Walaupun Kita tidak Menggunakan Garam Ada Asin Dari Jeruk Nipis Dan Pedas Dari Cabai Yang tadi Sudah Kita Tambahkan Di awal Saya Mau Coba Rasa Dari Jambunya Apakah Sudah Meresap Bumbunya Kedalam Jambu Atau Belum Jambunya Ini Sudah Meresap Rasa Dari Jeruk Nipis Karena Tadi Yang Pertama Kita Beri Adalah Perasaan Jeruk Nipis Jadi Ada Rasa Jeruk Nipis Asin Itu Dari Jeruk Nipis Terus Sudah Ada Rasa Pedas Dari Cabainya Dan Pastinya Segar Ini Perpaduan Kuah Dan Jambunya Ini Sangat Enak Sangat Segar Apalagi Dimakan Di Siang Hari Walaupun Kita Sedang Hidup Sehat Kita Juga Bisa Menikmati Asinan Seperti Biasanya Yang Banyak Dijual Di Pasaran Kalau Di Pasaran Mungkin Ada Penambahan Pemanis Buatan Sedangkan Kita Bisa Menggunakan Semuanya Produk Allah Yaitu Dari Kurma Manisnya Semoga Menginspirasi Teman-teman Untuk Bisa Menikmati Jambu Jamaika Dengan Cara Yang Berbeda Ada Lima Cara Olahan Yang Tadi Teman-teman Sudah Saksikan Semuanya Semoga Terinspirasi Dan Selamat Mencoba Di Rumah Jangan Lupa Like Comment Dan Share Kepada Pejuang Sehat Yang Lainnya Supaya Hidup Sehat Itu Semakin Banyak Dan Ibadahnya Semakin Nikmat Sampai Jumpa Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh